Intro Assalamualaikum semangat pagi Indonesia Senang sekali Pagi yang sangat cerah Kami hadir lagi bersama HDRTV Bapak Indonesia sekalian Teman-teman sahabat HDRTV se-Indonesia Bahkan dunia Pada pagi hari ini Tepatnya 10 hari lagi Kita akan meninggalkan tahun 2001 Dan akan masuk ke tahun 2002 Jadi Bapak Ibu sekalian Tema pagi hari ini adalah Setiap tahun baru Tidak ada yang baru Ada apa ini Teman-teman Bapak Ibu sekalian Sebelum saya mulai Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Bahwa Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe Kami persilakan Dan bunyikan loncengnya Semuanya Supaya Bapak Ibu teman-teman sekalian Se-Indonesia Sahabat HDRTV Bisa menerima update Dan notifikasi dari HDRTV Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Sering hari ini cukup Menyita Atau menggelitik Atau menggugah Hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian Dan teman-teman Karena Karena sebentar lagi Kalau menurut kalender 10 hari lagi Kita akan meninggalkan Tahun 2001 Sehingga Kami Mencoba memberikan Yuk kita sama-sama Introveksi Yuk kita sama-sama Berbenah diri Yuk kita sama-sama Belajar lagi Di tahun 2001 ini Kalau kita boleh Interveksi Dari segi ekonomi ya Kita sudah Mendapatkan Atau sudah Memiliki tabungan Berapa Di dalam Tabungan tersebut Jadi Di tabungan Ada berapa Itu sebuah pertanyaan Dari segi ekonomi Atau Bapak memiliki aset Apa Kemudian Banyak sekali Yang kita harus pertanyakan Di tahun 2001 Kalau yang Tahun 2001 Sumpulkan dengan saya Pertanyaannya Sekarang masih di rumah Sekarang masih di rumah Mertua Atau sudah Memiliki rumah sendiri Atau tidak Nah ini Sebuah Pembelajaran yang luar biasa Jadi Kita akan Introveksi Apa Saja yang sudah kita Raih di tahun 2001 Kemudian Kemudian Kira-kira Di tahun 2002 Yang akan datang Ada perubahan Tidak Setelah kita Melakukan Introveksi Di tahun 2001 Dan ini Menyenangkan sekali Bapak Ibu Jangan jadi beban Karena ini Sebuah introveksi Jadi kita Mencoba Memperbaiki Supaya di tahun 2002 Kita akan menjadi Lebih baik Jadi Pertanyaan-pertanyaan Saya mungkin Tidak saya perlu Sampaikan kepada Bapak Ibu Sekalian Uangnya berapa Berapa 30 ya Karena Bapak Sudah Sudah memahami Sudah mengerti Apa yang saya maksud Nah Tapi yang ingin Saya sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Kalau di tahun 2001 Kita tidak memiliki Sesuatu yang kita inginkan Jadi Impian-impian Bapak Ibu Tercapai Maka Kita berkesempatan Untuk meraih Impian di tahun 2002 Nah ini Harus Bapak Harus Bapak Setting Kemudian sudah Bapak Harus Program Sedemikannya Supaya Di tahun 2002 Kita akan Melalui Sebuah perubahan Yang luar biasa Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Hadir Tipis Indonesia Fenomena 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 Kehidupan Kita Di saat Ini Kalau Secara Pribadi Oke Kita bisa Interveksi Diri Nah Tapi Lebih jauh Dari Itu Semua Bapak Ibu Sekalian Selain Kita Melakukan Interveksi Diri Kita Juga Harus Mencoba Bertanya Kembali Tentang Peranan Bapak Ibu Terhadap Kehidupan Masyarakat Kitarnya Dan Syukur-syukur Masyarakat Indonesia Pada Orang Kita Tahu Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Memiliki Peranan Yang penting Dalam Kehidupan Bapak Ibu Dan Maka Maka Hidupan Bapak Ibu Itu Memiliki Makna Tersendiri Nah Pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Sejauh Mana Bapak Ibu Memiliki Peranan Dan Kita Tahu Bahwa Setiap Makhluk Hidup Di Muka Bumi Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ditugaskan Oleh Allah Sebagai Pemimpin Sebagai Halifah Di Muka Bumi Baik Memimpin Dini Sendiri Memimpin Keluarga Kalau sudah Punya Keluarga Dan Memimpin Masyarakat Syukur Bisa Memimpin Negara Nah Pemimpinan Kita Bapak Ibu Merupakan Sebuah Tanggung jawab Tersendiri Nantinya Di Akhirat Kita akan Dipertanyakan Kepemimpinan Tersebut Nah Terkait Dengan Tahun 2001 Yang Saat Ini Kita Sudah Meninggalkan Apakah Kepemimpinan Pengaruh Kita Terhadap Diri Dan Orang Lain Itu Mengalami Perubahan Atau Tidak Jangan Sampai Artinya Kita Hidup Dalam Kondisi Monoton Monoton Artinya Hanya Artifitas Rutinitas Saja Yang Kita Jalankan Dalam Kedepan Kita Sehari Hari Misalkan Bekerja Mencari Nafkah Itu Saja Dan Tidak Ada Lain Sosial 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 Market Artinya Bapak Ibu Memiliki Pengaruh Kepada Masyarakat Itu Tidak Menjadi Satu Prioritas Nah Diharapkan Tahun 2002 Bapak Harus Memiliki Sebuah Program Itu Memiliki Program Itu Tersendiri Maka Di Tahun 2001 Kita Harus Coba Berbagi Menginterpaksi Diri Supaya Perubahan Kita Itu Akan Terprogram Di Tahun 2002 Nah Itu Yang Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Nah Berikutnya Bapak Ibu Kalau tadi Kita Bicara Tentang Sosial Kemasyarakatan Berikutnya Adalah Pengaruh Terhadap Aktiviti Religi Dalam Kehidupan Bapak Ibu Sekalian Kita Tahu Bahwa Pengaruh Terhadap Aktiviti Religi Itu Merupakan Tugas Tersendiri Artinya Bahwa Kita Harus Mau Menginterpaksi Kembali Apa Apa Saja Yang Sudah Kita Raih Dan Kita Dapat Dan Kita Lakukan Untuk Memenuhi Kebutan Religi Dalam Kehidupan Kita Sehingga Ini Menjadi Sebuah Catatan Tersendiri Kalau Saya Boleh Meng-read Melevelekannya Seberapa Jauh Tingkat Keibadahan Kita Terhadap Sang Pecipta Mendekatkan Diri Kepada Sang Pecipta Kalau Untuk Umat Islam Pertanya Adalah Sholat Sudah Baik Atau Belum Artinya Kalau Misalkan Kita Sholat Lima Waktu Apakah Kita Sudah Melakukan Secara Secara Teratur Dan Dengan Syukur Syukur Kita Bisa Berjamah Di Majin Nah Jadi Introveksi Religi Ini Terkait Tentang Kemenuhan Kebutuhan Sepertuan Dalam Hati Dan Pikiran Jadi Orang-orang Yang Luar Biasa Itu Menjadikan Prioritas Religi Menjadi Prioritas Yang Paling Utama Dalam Hidup Sehingga Itu Akan Berdampak Langsung Pada Kedipan Bapak Ibu Sekalian Nah Kalau Misalkan Bapak Ibu Tidak Berpikir Tentang Itu Maka Diamat Disayangkan Kita Tidak Memenuhi Kebutuhan Yang Sangat Penting Merupakan Kebutuhan Dasar Manusia Nah Ini Interveksi Yang Kedua Jadi Religi Merupakan Sebuah Prioritas Utama Nah Kalau Di Tahun 2001 Ya Kalau Misalkan Boleh Bicara Tentang Bentang Bentong Sholat Ya Diharapkan Di Tahun 2000 Bapak Ibu Tidak Bentang Bentong Itu Yang Berikutnya Adalah Misalkan Bapak Ibu Belum Haji Dan Bapak Ibu Berkesempatan Untuk Merekatkan Haji Diri Bapak Ibu Dan Keluarga Nah Kalau Di Tahun 2001 Belum Berarti Diharapan Di Tahun 2002 Bapak Ibu Bisa Ibadah Ibadah Haji Misalkan Haji Misalkan Bapak Ibu Berkorban Ini Menurutkan Silah Sebuah Komunitas Bapak Ibu Sekarang Nah Artinya Kebutuhan Religi Itu Merupakan Prioritas Di Tahun 2002 Nah Yang Saya Sudah Tanyakan Pada Bapak Ibu Sekalian Dan Teman-teman Saya Indonesia Hadid Teman-teman Hadid Indonesia Adalah Di Tahun 2001 Apa Saja Bapak Ibu Sudah Sudah Bapak Ibu Merasakan Dan Bapak Ibu Merasakan Manfaatnya Berikutnya Bapak Ibu Kita Akan Memulih Kebutuhan Yang lain Kalau tadi Sudah Bicara Tentang Sosial Masyarakatan Religi Nah Berikutnya Adalah Kita Akan Mengintropeksi Kembali Tentang Cara Berpikir Bertindak Berpilaku Serta Berpandangan Karena Kita Tahu Bapak Ibu Sekalian Ini Juga Sebuah Kebutuhan Yang Sangat Sangat Penting Karena Kebutuhan Ini Akan Berpengaruh Terhadap Cara Bapak Melakukan Tindakan Tindakan Yang sesuai Dengan Apa Yang Bapak Pikirkan Jadi The law Of Extraction Dalam Hal Ini Apakah Bapak Berpikir Positif Atau Tidak Itu Akan Berpengaruh Jadi Tahun 2001 Kalau Bapak Belum Pernah Memprogramkan Diri Dengan Teknik Law Of Extraction Maka Kita Harapkan Di Tahun 2002 Bapak Menggunakan Teknik Ini Karena Ini Akan Berpengaruh Terhadap Perilaku Dan Tindakan Bapak Ibu Sekalian The Law Of Extraction Dengan Salawat Serta Jikir Itu Akan Berpengaruh Terhadap Cara Pandang Perilaku Dan Diharapan Hasil Yang Berjampak Positif Kepada Diri Bapak Orang Lahan Dan Masyarakat Pada Umum Nah Jadi Tiga Pointer Yang Saya Sudah Sampaikan Yang Bapak Harus Introfeksi Yang Pertama Sosial Kemasyarakat Yang Kedua Tentang Introfeksi Tentang Religi Dan Yang Ternyata Berlaku Cara Berpikir Bertindak Dan Bersikap Sesuai Dengan Law Of Extraction Yang Bapak Banyu Nah Bapak Ibu Sembilan Sekalian Teman Teman HDRTV Se Indonesia Jika Kita Mau Melakukan Bongkar Habis Tentang Refleksi Tahun 2001 Maka Bapak Bapak Harus Mau Membuat Sebuah Visualisasi Diri Apa-apa Saja Yang Bapak Lakukan Di Tahun 2001 Jadi Kalau Misalkan Di Tahun 2001 Bapak Belum Pernah Melakukan Aktiviti Mempomograman Maka Di Tahun 2002 Berarti Bapak Harus Melakukan Aktiviti Tersebut Jadi Kalau Misalkan Bapak Baru Kali Ini Menemukan Konsep Pomograman Dengan Menggunakan Method Love Of Extraction Dengan Selawat Selawat Nabi Dan Zingkir Maka Diharuskan Di Tahun 2002 Bapak Sudah Bisa Implementasikan Pemograman Tersebut Jadi Intropeksi Secara Menyeluruh Tahun 2001 Itu Sangat Luar Biasa Dampaknya Untuk Di Tahun 2003 Jadi Bapak Ibu Sekalian Jadi Kajian Tentang Intropeksi 2001 Ini Kalau Secara Pribadi Bapak Ibu Sudah Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Memahami Yang Terjadi Dalam Diri Bapak Ibu Sekalian Teman-teman HDTV Jadi Saya Hanya Mengingatkan Tiga Poin Yang Lain-lain Bapak Bisa Lakukan Sendiri Kita Harus Benar-benar Meng 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 Mengorek Meng Cari Cari Tentang Apa Apa Saja Yang Berhasil Dan Apa Saja Yang Sudah Berhasil Nah Bapak Ibu Sekalian Harapan Saya Bapak Bisa Memiliki Gambaran Itu Supaya Bapak Bisa Men Desain Lagi Di Tahun 2002 Menjadi Lebih Baik Jadi 2001 Misalkan Gambarnya Seperti Apa Di Tahun 2000 Bapak Memiliki Perubahan Luar Biasa Di Tahun 2002 Artinya Bapak Ibu Jadi Kalau Misalkan Di Tahun 2001 Bapak Belum Tahu Teknik Membangun Pemongraman Ini Dengan Jelok Obfaksinya Belum Baru Tahu Baru Tahu Ini Makan Di Tahun 2002 Bapak Harus Bicara Tahu Harus Bisa Meng Interimutasikan Kodok Tersebut Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Masuk Bagaimana Aktivasi Law Attraction Di Tahun 2002 Jadi Ini Mudah-mudahan Di Tahun 2002 Itu Adalah Tahun Kebahagiaan Tahun Kemercemerlangan Tahun Kecerdasan Tahun Perubahan Secara Mental Dan Emosional Itu Menjadi Lebih Baik Dan Kita Akan Melakukan Aktivasi Law Of Attraction Dengan Salawat Nabi Serta Zikir Supaya Di Tahun 2002 Bapak Ibu Akan Menjadi Nah Apa Saja Yang Bapak Harus Lakukan Langkah-langkahnya Bapak Ibu Untuk Melakukan Law Aktivasi Cara Melakukan Aktivasi Law Of Attraction Untuk Tahun 2002 Dan Tahun Yang 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 Kita Mulai Bapak Ibu Yang Pertama Adalah Kita Mulai Dengan Berjikir Dulu Bapak Ibu Kita Mulai Dengan Berjikir Jadi Seperti Biasa Kita Mulai Aktivitas Law Attraction Dengan Berjikir Jikir Yang Bapak Harus Lakukan Pertama Adalah Bapak Harus Minta Ampun Kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Buat Buat Teman-teman Muslim Bapak Ibu Bisa Melakukan Aktivitas Dengan Membaca Astagfir Astagfir Allah Al-Ajib Astagfir Astagfir Allah Al-Ajib Ini Bapak Ibu Bisa Bapak Baca Bisa Banyak Kali Jadi Berapa Lama Berapa Banyak Tergantung Maunya Bapak Ibu Bisa 100x 200x 300x Jadi Kalau Misalkan Kita Akan Program Dari Hari Ini Sampai Tahun Sampai 10 hari Kedepan Karena 10 hari Lagi Kita Akan Tahun 2002 Bapak Memulai Hari Membuat Program Tersebut Berapa Kali Misalkan 1.000 40.000 Kali Salawat Apa 40 40 Atau Ungkaplah Misalkan 5.000 Membaca Istighfar Berarti Gali-gali Kan 10 5.000 Dibagi 10 Dibagi 5 Hasilnya Berapa Jadi Setiap Jadi Anggap Saja Membaca Istighfar Ini Dilakukan Pada Saat Kita Melakukan Ibadah Salawat Wajib Tinggal Dibagi Saja 5.000 Dibagi 5 Dibagi 10 Hasilnya Berapa Itu Bapak Lakukan Bisa Jadi Setiap Setiap Waktu Bapak Melakukan 100 Kali Istighfar Setiap Salat Wajib Selama 10 Hari Jadi Kalau 5 Salat Wajib Berarti 500 Kali Dikali 10 Hari Istighfar Istighfar Jadi Bapak Aku Memiliki Sebuah Program Dimana 10 Hari Kedepan Bapak Melakukan Istighfar Sebanyak Banyak Ini Kalau Mur Transumsi Saya Bisa Lebih Dari 5.000 Bisa 10.000 Bisa 50.000 Atau 100.000 Silahkan Banyak Banyak Istighfar Di tahun Menjelang Tahun 2002 Itu Pemungguran Pertama Jadi Banyak Banyak Istighfar Selama Tahun 2001 Di akhir Selama 10 Hari Kedepan Oke Astaghfirullahaladzim 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 Bahtubu Sampai Setiap Setiap Waktu Bapak Lakukan Itu Yang Pertama Yang Kedua Bapak Ibu Bapak Melakukan Salawat Atas Nabi Jadi Bapak Harus Melakukan Salawat Sama Dengan Yang Bapak Lakukan Untuk Membacakan Istighfar Jadi Berapa Banyak Salawat Yang Bapak Baca Itu Tersabat Bapak Bapak Allahumma Sali Alas Sayyidina Muhammad Allahumma Sali Alas Sayyidina Muhammad Allahumma Sali Alas Sayyidina Muhammad Selama 10 Hari Di setiap Salat Waktu Salat Wajib Bisakan 100 Kali Beratis 100 Kali Dikali 5 Salat Waktu Dikali 10 Terus Bapak Ibu Atau 200 Kali Salat Nabi Dikali 5 Waktu Dikali 10 Hari Semakin Banyak Maka Semakin Baik Allahumma Sali Alas Sayyidina Muhammad Yang Agak Panjang Kalau yang Pendek Allahumma Sali Allahumma Sali Allahumma Silahkan Bapak Lakukan Ini Selama 10 Hari Kedepan Nah Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Setelah Bapak Melakukan Salawat Nabi Berikutnya Adalah Bapak Harus Bersyukur Jadi Yang Tiga Dengan Zikir Bapak Harus Bersyukur Syukurnya Apa yang Bapak Baca Misalkan Subhanallah Alhamdulillah Walainaha Inallah Wallahu Akbar Memilangi Subhanallah Walhamdulillah Walainaha Inallah Wallahu Akbar Berapa Lama Berapa Kali Tadi Sudah Saya Sampaikan Semakin Banyak Semakin Banyak Bisa 100 Kali Bisa 200 Sekali Setiap Sholat Wajib Setiap Sholat Sholat Wajib Jadi Bersyukur Subhanallah Walhamdulillah Walainaha Ha'illallah Wallahu Akbar Maha Suci Allah Amin Ucapkan Syukur Alhamdulillah Tidak Ada Daya Dan Upaya Selain Allah Hanya Allah Kita Bergantung Subhanallah Walhamdulillah Terima Kasih Allah Subhanallah Walhamdulillah Walainaha Walainaha Inallah Wallahu Akkad Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah 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 Allah Ambul Alhamdulillah 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 Ya Itu Yang Bapak Harus Lakukan Untuk Masuk Ke Aktivasi Nah Yang kedua Baru kita Masuk Ke Aktivasi Law Of Extraction Dengan Selawat Dan Cikir Nah Apa yang Bapak Harus Lakukan Adalah Bapak Masuk Ke Gelombang Alfa Jadi Bapak Ibu Yang Belum Paham Apa Itu Gelombang Alfa Saya Sudah Mempersiapkan Materinya Nanti Saya Kami Kasih Link Di Deskripsi Bapak Bisa Klik Tentang Saya Sudah Bahas Tentang Masuk Gelombang Alfa Tapi Kalau Lebih Tahu Lebih Jelas Lebih Detail Bapak Bisa Lihat Video Kami Di Playlist Ada Pembahasan Tentang Cara Aktivasi Kekuatan Hati Dan Kikiran Itu Kita Bahas Dari Otak Kiri Otak Kanan Bagi Kita Bahas Gelombang Alfa Gelombang Semua Gelombang Kita Bahas Visual Suggesti Dan Yang Kita Bahas Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Setelah Bapak Ibu Sudah Sudah Siap Untuk Masuk Gelombang Alfa Apa Yang Bapak Ibu Harus Lakukan Jadi Pada Saat Bapak Mau Masuk Gelombang Alfa Kami Minta Bapak Ibu Bisa Ambil Duduk Yang Manis Tidak 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 Sendiran Bapak Duduk Duduk Tidak Kemudian Bapak Ibu Melakukan Aktivitas Tarik Nafas Untuk Tarik Nafas Bapak Ibu Saya Ambil Contoh Tarik Tidak Hidu Kemudian Boleh Mulut Setiap Bapak Menarik Nafas Sampai Habis Sampai Penuh Melalui Hidu Jadi Sampai Masuk Rongga Rongga Hidu Sampai Ke Bagian Jidak Bapak 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 Jidak Begitu Palang Berhasil Kemudian Ketika Bapak Mau Membuang Yang Tadi Bapak Hidu Jangan Langsung Sekali Besar Membuang Tapi Belahan Kecik Kecik Sampai Habis Satu Kali Dua Kali Begitu Kemudian Yang Ketiga Bapak Ibu Itu Tahan Di Purut Tahan Burut Kemudian Baru Baru Jadi Tahan Tahan Kemudian Buang Tarik Napas Yang Keempat Bapak Ibu Bapak Langsung Memprogram Supaya Dari Kepala Sampai Leher Kemudian Pundak Dada Sampai Perut Sampai Kaki Itu Relax Tarik Nampas Kempat Lalu Mulai Bapak Ibu Rasakan Baru Bapak Jarakan Jarakan Santai Santai Kemudian Relak 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 Kemudian Otot Terjang Bapak Renjankan Kalau Duduk Tidak Pas Bapak Pas Intinya Yang Dalam Empat Sudah Relak Sudah Santai Sudah Bisa Diprogram Baru Bapak Pejamkan Mata Setelah Bapak Ibu Melakukan Pejam Mata Tarik Nafas Yang Kelima Di Tarik Nafas Yang Kelima Bapak Ibu Menyiapkan Diri Untuk Mencari Suasana Yang Bapak Ibu Ininkan Misalkan Suasana Di Pantai Suasana Di Pegunungan Suasana Di Bawah air Terjun Bisa Jadi Seperti Itu Atau Di Puncak Puncak Gunung Atau Di Bukit Ambil Suasana Itu Dan Bapak Ibu Rasakan Begitu Rasanya Nyaman Senyaman Nyamannya Setenang Tenangnya Suasana Seperti Itu Atau Bapak Bisa Jadi Bisa Mencari Tempat 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 Yang Misalkan Kalau Bapak Ibu Sudah Penang 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 Tuhan Bapak Ibu Merasakan Penang 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 Itu Di Mekah Di Al-Yukah Allah Rasakan Begitu Tenangnya Hati Dan Pikir Bapak Ibu Di Tempat Yang Bapak Inginkan Silahkan Bapak Setting Sokor-sokor Bapak Bisa Pemekah Tahun 2002 Bapak Setting Di Tempat Itu Dan Bapak Merasa Nyaman Setelah Bapak Merasa Nyaman Sudah Mendapatkan Posisi Yang Nyaman Enak Selanjutnya Bapak Ibu Bapak Duduk Jadi Bapak Merasa Diri Memprogramkan Diri Dalam Pondisi Duduk Kemudian Bapak Fokus Ke Depan Jadi Saya ingatkan Kembali Bapak Masih Dikujankan Bapak Fokus Ke Depan Bapak Melihat Cahaya Cahaya Yang Begitu Sudut Nyaman Merasa Tanan Bapak Ibu Karena Cahayanya Berubah Sudah Putih Bersih Kalau Bapak Dipancarkan Cahaya Tersebut Merasa Nyaman Tenang Bapak Lihat Itu Dari Kejawaban Dari Kecil Kecil Berat Cahaya Kecil Kemudian Lama 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 Agak Membesar 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 Sampai Cahaya Itu Bisa Bapak Lihat Begitu Terangnya Bapak Ibu Ciptakan Begitu Begitu Luar Luar Biasa Dasetnya Cahaya Terus Kemudian Bapak Merasakan Cahaya Itu Membuat Bapak Memiliki Energi Luar Biasa Semangat Menambah Motivasi Luar Luar Daset Sekali Cahaya Itu Berpengarut Bapak Ibu Sekalian Setelah Bapak Ibu Merasakan Itu Bapak Ibu Tujuk 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 Tiba Tiba Cahaya Itu Ada Di Kepala Jadi Kalau Tadi Di Jepang Kemudian Di Ada Di Kemudian Dibukakan Atabir Di Tahun 2002 Apa Yang Bapak Lihat Utama Bapak Merasa Bapak Berada Di Tempat Yang Begitu Indah Nyaman Bahagia Sekali Bersama Kuat Jadi Bapak Memiliki Rumah Yang Besar Kemudian Tempat Yang Yang Nyaman Ada Pohon Bapak Lihat Kemudian Bapak Mas Bapak Mereka Ada Kendaraan Satu Kendaraan Kemudian Disitu Kumpul Keluarga Bapak Ibu Sekalian Ada Ada Anak Ada Istri Ada Orang Tua Ada Mertua Dan Mertua Yang Belum Ada Mertua Apa Yang Belum Punya Mertua Ada Saudara Saudara Yang Sudah Meninggal Mertuanya Atau Mertuanya Kita Masakan Mereka Hadir Di Tempat Di Tempat Di Tempat Tersebut Begitu Bahagianya Bapak Melihat Suasana Begitu Menyenangkan Bahagia Sekali Di Tahun 2002 Kemudian Sedikit Banyak Bapak Melakukan Kenapa Bapak Ibu Bahagia Bapak Bersyukur Ada Sedikit Makan Disiapkan Dihidangkan Bersama Bahagia Karena Banyak Hikmat Bapak Ibu Dapat Ini Yang Harus Bapak Syukuri Ketika Bapak Masuk Ke Suasana Tersebut Bapak Ibu Ciptakan Sedemikian Rupa Sehingga Rasanya Luar Biasa Satu Persatu Bapak Diperlihatkan Apa-apa Saja Yang Bapak Berstasi Berstasi Tahun 2002 Dan Bapak Bersyukur Berterima Kasih Pada Allah Kalau Banyak Mitmat Yang Diberikan Pada Bapak Ibu Teman-teman HDP Indonesia Diperlihatkan Satu persatu Dari Anak Yang Baik Yang Soleh Yang Rumah Yang Cukup Cukup Mewah Di Tempat Yang Begitu Nyaman Asli Kemudian Ada Polan Dan Ada Rumah Dengan Kamu Dibu 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 Kemudian Tempat Sirahat Tempat Tamu Masuk Tempat Ada Polan Bapak Sudah Dilihatkan Begitu Indahnya Nyaman Sekali Dari Bapak Rasakan Luar Biasa Ya Dan Itu Bapak Menjadi Sebuah Sebuah Apa Namanya Karena Bapak Itu Bergitu Itu Bapak Merasa Bahwa Tahun 2000 Oke Bapak Sudah Bicitakan Suasana Itu Selesai Kemudian Apa Yang Bapak Ingin Tahun 2002 Bapak Sudah Ciptakan Kemudian Bapak Kembali Lagi Tarik Nafas Kemudian Buah Nafas Kemudian Buka Mata Bapak 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 Ucapkan Rasa Syukur Yang Luar Biasa Bapak Nikmat Yang Dibidikan Bapak Ibu Sekali Tahun 2002 Alhamdulillah Terima kasih Oke Sekarang Selesai Bapak Masuk Gelombor Nafah Dan Pomogranor Sudah Selesai Nah Berikutnya Bapak Ibu Apa yang Mahas Bapak Ibu Lakukan Teman HDPC Indonesia Yang Terakhir Yang Kepiga Bapak Harus Melakukan Aktifitas Seperti Biasa Dengan Tetap Berdoa Jadi Doain Terus Berdoa Doain Terus Sampai 2002 Tercapai Doain Terus Kemudian Selawatin Pikirin Selawatin Pikirin Jangan Kutus Asa Terus Dan Yang Fahnya Adalah Lepas Pasrahkan Di Tahun 2002 Bapak Ibu Memiliki Kilihan Yang Lebih Baik Dan Luar Biasa Dan Lepas Supaya Allah Melidoi Memudahkan Dan Melancaran Dan Lepas Semua Lepas Supaya Allah Memberikan Kementerian Pada Biasa Jadi Bapak Ibu Kalian Jadi Bapak Harus Siap Siap Melakukan Actifatus Do Actif Selama 10 Hari Kedepan Dan Mudah Mudah Apai Bapak Lalu Bapak Lakukan Pemukan Terus Tahun 2002 Bapak Kami Menjadi Luan Itu Saja Bapak Ibu Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Dan Saya Yakin Di Tahun 2002 Bapak Ibu Bapak Ibu Teman Teman Sekalian Bisa Menjadi Lebih Baik Dan Jadikan Tahun 2002 2002 Tahun Dan Saya Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N Bepuk Ibi Buk 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 Terima kasih telah menonton!